Ini informasinya terkait pemberlakuan 100% non-tunai di gerbang tol yang belum bisa mengurangi kemacetan. Iya, karena di gerbang tol Cikupa, Tangerang, Banten ini misalnya, kepadatan kendaraan hingga 3 km masih terjadi pada selasa siang kemarin. Pemberlakuan transaksi non-tunai di gerbang tol Cikupa, Tangerang, Banten selasa siang ternyata masih belum bisa mengurangi kemacetan kendaraan. Belum terbiasanya pengendara membuat transaksi di gerbang tol Cikupa menjadi lama dan menyebabkan kemacetan hingga 3 km. Sejumlah petugas tol pun terpaksa harus membantu pengendara untuk melakukan transaksi di gerbang tol agar lebih cepat hingga kemacetan bisa terurai. Pengendara mengatakan terjebak kemacetan hingga 1 jam lebih. Diduga karena sebagian pengendara masih ada yang belum menggunakan uang elektronik. Terus gimana sih lebih mudah atau gimana? Terus saya sih lebih parah. Kenapa parahnya? Ini jadinya kayak gini kan, majetnya tambah panjang. Kenapa sih bisa majet, Bang? Ya mungkin belum pada tahu juga orang-orang. Oh gitu? Ya. Maunya gimana nih, Pak harapannya? Ya. Yang lebih canggih lagi, Pak. Berapa kilo, Pak? Dari keluarung hitung. Sudah pakai kartu elektronik, Pak? Sudah. Lebih cepat atau lebih lembar lambat? Masih sebenarnya masih belum ini. Sudah bisa merasakan lambat apa. Para pengendara berharap pengelola tol mencari solusi agar kemacetan tidak lagi terjadi. Sosialisasi pun harus dilakukan kembali agar pengendara mengerti. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten. Pemberlakuan pembayaran non-tunai di ruas jalan tol diberlakukan secara serentak di seluruh Indonesia pertanggal 31 Oktober 2017 kemarin. Ya, dan saat ini adaptasi pengguna jalan tol melakukan migrasi menjadi non-tunai masih terlihat di lapangan. Di area Purbalenyi, petugas jasa marga memfokuskan penjagaan kepada pengguna jalan tol di beberapa titik padat antrean kendaraan. Di antaranya gerbang tol baros dan gerbang tol pasder. Meski gerakan non-tunai di ruas tol Purbalenyi sudah disosialisikan sejak jauh hari, masih saja ditemukan kendala di lapangan, terutama cara penggunaan kartu. Waktu transaksi menjadi lebih cepat. Hanya berkisar antara 2 sampai dengan 3 detik saja. Asalkan tadi cara menggunakan uang elektroniknya itu sudah benar ya, tidak digosok-gosok. Tidak perlu diangkat tempel-angkat tempel. Cukup dibiarkan beberapa saat, 2 sampai 3 detik, sampai dengan lampu display-nya menyala, lampu hijaunya ya. Jasa marga Purbalenyi masih akan melakukan edukasi dan sosialisasi gerakan non-tunai di ruas jalan tol. Saat ini, kartu tol yang bisa digunakan antara lain Imani Mandiri, Brizi BRI, Flash BCA, BNI Top Cash, Bailing BTN, dan BJB. Di lain sisi penggunaan transaksi non-tunai juga berdampak pada petugas kardus sebanyak 388 orang. Jasa marga menawarkan pilihan aliprofesi atau berhenti dari perusahaan. Itu aliprofesi pertama itu adalah dia memilih kantor cabang atau di kantor pusat pilihannya. Nah terus ada lagi alip 2, aliprofesi 2 itu dia memilih profesi di anak perusahaan jalan tol gitu. Dan alip ketiga itu anak perusahaan usaha lain. Nah untuk alip 4 itu ada menjadi seorang entrepreneur. Atau dia mengajukan untuk menjadi berhenti dan menjadi pengusaha. Dari total keseluruhan 12 ruas jalan tol di area Purbalenyi yang sudah otomatis, tetap saja akan ada petugas yang akan membantu jika terjadi masalah. Minimal satu petugas untuk gaduh otomatis, baik di gaduh saat masuk atau saat keluar. Terima kasih telah menonton!